Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore buat teman-teman semuanya Kembali di my channel ANC Pro Official Channel Odong-Odong Indonesia Oke kesempatan hari ini Saya seperti biasa mau review pesanan pelanggan Pesanan konsumen jauh-jauh dari Jambi Dia melamar satu unit Siap pakai 31KVA VS TF300 Brand Yanmar Engine Merk Yanmar Yang order ini khususnya Ini beda dari yang lainnya Bos cantik dari Jambi Bosnya cewek Bosnya cewek Order Satu unit 31KVA VS Mesin diesel dengan brand merk Yanmar tulur Brand Bisa saya katakan ini brand merk Sultan Diesel kelas Sultan tulur ya Tuh Kenapa saya katakan ini brandnya Termasuk tergolong unit mesin diesel Dia hanya diesel tapi dia kelasnya Sultan tulur ya Harganya bener-bener mahal tulur Untuk mesin dieselnya aja sendiri Ini hampir 50 juta tulur Untuk mesin dieselnya saja Tuh ya Kalau untuk rakitan seperti ini jadi Bisa dibayangkan Hampir 80 juta Ya 70 juta lebih 80 juta gak sampai tulur Udah sama ongkirnya sampai Jambi ya tulur ya Bocoran harga untuk saat ini Harga bisa berubah-ubah kapan saja tulur Itu ya tulur Jadi Saya review harga itu Hari ini Sesuai tanggal yang saya upload itu ya tulur Upload video Jadi Untuk konsumen-konsumen Yang lihat video saya yang lama Harga generator ADK itu mahal Yang sekarang itu mahal Ya karena naik tulur Kalau yang lama yang dulu ya Dia masih murah tulur Untuk Unit generatornya Sekarang ADK naik Sekitar 2 jutaan Mesin diesel pun sekitar naik Sekitar 5% tulur ya Tuh Oke gak lama-lama Kita akan langsung review Satu persatu Diesel kelas Sultan Ini speknya seperti apa Hasilnya seperti apa Kita akan review satu persatu tulur Sponsor tukangku liwat tulur Kaos sabang Sponsor Oke Teman-teman pakai kaos merah Karena saya suka Warna merah Warna merah pemberani tulur Berani menghadapi apapun Nah itu simbolnya Kenapa Identik rakitan saya Pasti ada warna merahnya Itu ya tulur Berani Merah putih Indonesia tulur ya Mobil saya putih Ya sudah otomatis Mewakili merah dan putih Indonesia tulur ya Oke kita mulai review Dari mesin dieselnya Mesin diesel Dengan brand Yanmar TF300 HDI Yanmar ini Kapasitas Dari Silinder mesin Atau Daya kerjanya Itu Sebenarnya 26dk Atau 30hp Dari 2200rpm Daya kerja maksimum Itu 30dk Itu Kalau di diesel Cina Bisa 35pk Di 2400rpm Itu ya tulur Nah Daya kerja Dari mesin ini Ini akan Saya kerjakan Hanya Di 1800rpm Otomatis Kapasitas PK nya Dia masih Di bawah 30 Tapi tenaganya Benar-benar Dianelin Kurang dari 30 Tapi tenaganya Hampir sama Dengan Merek Cina Yang 35pk Bebaiknya Yanmar Disitu Itu ya tulur Itu untuk Masalah Spek Spek Dari unit Mesin ini Masalah Speknya Untuk Yanmar Sendiri Sudah ada Maintenance Seperti ini Ini bisa dibaca Sendiri Nanti Ketika Mesin diesel Sudah sampai Dikonsumen Bisa dibaca Untuk Pemeliharaan Ini Tulur ya Mulai dari Filter solar Filter Udara Penalpot Buat Isi Oli Mulai dari Filter Oli 300 jam Sekali Dia harus Ganti Saringan Minyak Pelumas Di dalam Sini Dia 100 Jam Ganti Terus Pergantian Minyak Pelumas Itu juga 100 Jam Ganti Maksimal Ini 300 Jam Untuk Saringan Oli Untuk Minyaknya 100 Jam Ganti Terus Filter Ini Saringan Oli Juga 100 Jam Ganti Dia Semuanya Hampir Rata-rata 100 Jam Yang Beda Ini 600 Jam Di Filter Saringan Bahan Bakar Jadi Solar Silter Solar Disini Ini Dia 100 Maksimal Sampai 300 Jam Itu ya Yang ini Nah Ini Tentunya Sudah SNI Brandnya Jepang Sudah SNI Ini Disini Ada Gasnya Lumayan Berat Karena Masih Baru Nah Ini Ini Gasnya Kapasitas Oli Dari Yanmar Ini 8,8 Liter Pakai Sae 40 Itu ya Dilur Filter Oli Disini Ini Buat Masukan Oli Ini Sudah Olinya Apalagi Untuk Filter Udara Disini Ini Kenal Pot Yang Unik Lagi Di Yanmar TF 300 Itu Semua Dari Sistem Pendinginannya Ini Ada Pipa Inline Dari Bawah Juga Jadi Pendinginannya Cukup Bagus Dari Silinder Head Itu Ada Pipa Lagi Dia Akan Naikkan Kesini Masuk Langsung Di Air Yang Sudah Dedinginkan Dari Radiator Ini Dia Masuk Dia Bisa Masuk Sini Air Ada Yang Langsung Masuk Kesini Ini Masuk Air Dingin Masuk Langsung Menyiram Di Silinder Head Itu Sangat Bagus Untuk Pendinginan Air Panas Saya Hisap Saya Buang Ke Radiator Dedinginkan Kembali Dengan Kipas Di Radiator Yang Unik Disini Ini Saya Akali Agar Simple Nanti Isi Air Dari Sini Saya Tidak Merubah Brand Yanmar Orinya Kalau Biasanya Diesel Cina Saya Buatkan Cup Sendiri Disini Kalau Yang Ini Saya Pakai Orinya Saya Modifikasi Sedemikian Rupa Biar Tetap Orinya Yanmar Tuh Tuh Yang Kedua Saya Pakai Generator ADK Generator 31 KVA Output 25000 25 KW Nah Untuk Pemakaian Maksimal Untuk Son Ini 18000 Kenapa 18000 Karena Generator Ini Diputar Dengan Mesin Sekitar 30 DK Daya Kerja Ya Itu Keluarnya Sekitar 18000 Cuman Keuntungannya Keuntungannya Dipakai Sedemikian Rupa Itu Generator Bisa Lebih Awet Karena Dia Hanya Dipakai Sekitar 60% Atau 70% Mesin Daya Kerja Mesin Dipakai Sekitar 80% Itu ya Jangan Dipaksakan Sampai 100% Nanti Kurang Panjang Umurnya Itu Masalah Di Perawatan Untuk Radiator Kita Berbicara Radiator Radiator Saya Pakai Brand Denso ADR Oritem Baga Ini Saya Pakai Dari Merk Nya Pak Kemarin Trujino Ini Pakai Brand Trujino Ya Lumayan Gede Bisa Buat Genset Mesin Isuzu Itu Untuk Sasis Lumayan Lebar Karena Saya Menyesuaikan Besarnya Mesin Diesel Ini Total Panjang Kedepan Hampir 3 Meter Ini 3 Meter 20 Lebih Dari 3 Meter 3 Meter Lebih 20 Sampai Ujung Sana Itu Ya Saya Roda Pakai Ring 13 Ban Standar Karena Kalau Saya Pakai Ring 14 Itu Kita Engkolnya Terlalu Tinggi Kita Akan Kesusahan Buat Engkol Kita Akan Kesusahan Untuk Engkol Kalau Kita Pakai Roda Terlalu Tinggi Untuk Pairnya Biasanya Saya Pakai Sebra Ini Saya Punyanya Isuzu Nkr 71 Kalau Tidak Salah Kembalin Lebar 7 cm Pokoknya Request Dari Bos Cantik Jambi Mintanya Ini Yang Maksimal Yang Bagus Saya Kasih Yang Terbaik Buat Bos Jambi Bos Cantik Jambi Tuh Tuh Ya Dulu Sing Sing Ngadur Cewek Lur Ngadur Cewek Gibose Oke Apalagi Yang Kurang Direview Ini Baya Udah Cukup Ya Dulu Mungkin Itu Untuk Tangki Ini Tangki Air Dia Tidak Pakai Radiator Seperti Biasanya Saya Kasih Radiator Luar Di Sana Oke Kita Akan Langsung Coba Ya Dulu Kita Akan Langsung Coba Gimana Bunyinya Kita Coba Dulu Menggap Bosku Di Selengger Bosku Ini Temen Kru Kita Dari MC Pro Kita Akan Coba Selengernya Enak Dulu Gak Berat Dia Gak Berat Karena Brandnya Yanmar Dia Gak Berat Dulu Walaupun Dia Engkol Gak Stutter Dia Enggak Berat Dulu Oke Dulu Mantap Dulu 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 selamat menikmati dari brandnya Yanmar mesin diesel ini lumayan halus saya katakan dia sangat halus untuk suara dari mesinnya mudah dari yang lain-lainnya ya karena dia brandnya Yanmar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati stasionernya saja dia bagus gak goyang jadi kalau diesel brand diesel bagus itu dia getaran pun sangat minim tulur ya itu tulur ini dia stasioner RPM sekitar di 500 RPM nyaman tulur nyaman banget top lah pokoknya diesel kelas sultan brand Yanmar generator ADK kopi stamp pot radiator kita pake gino truk tulur ini bisa dibelikan jadi seharga unit satu unit ini bisa dibelikan bisa dibelikan satu unit silen silen 30kva tulur ya silen 30kva bisa terbeli masih malah malah masih mahal ini tulur harganya itu ya tulur tuman ketika orang sudah suka mesin diesel pun tidak menjadi masalah buat buat kita ngamen buat kita kerja tulur ya jadi percaya aja brand Yanmar memang bener-bener brand sultan tulur ya diesel kelas sultan yang seharga 75 juta itu aja tulur ya kena lebih 75 juta itu aja ya 75 juta jadinya seperti ini tulur mantep tulur oke sekian dari saya ya tulur satu unit review diesel pesanan juragan cantik dari Jambi kalau gak salah ya namanya Arlinda Sound System Jambi kalau gak salah mungkin itu cuman dia spek soundnya pun juga lumayan bagus makanya dia pesen brand yang terbaik itu ya tulur oke makasih banyak buat kalian semuanya yang udah selalu nonton di channel saya oke akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton